Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menduga pencapresan Anis Baswedan oleh Nasdem ialah untuk menambal suara partai yang dipimpin Surya Palo itu di kantong-kantong suara Anis. Burhanuddin mengatakan bahwa Anis Baswedan bisa menjadi kotel efek atau pengkerek suara Nasdem di kantong-kantong wilayah yang sulit dikuasai oleh partai nasionalis tersebut. Kata Burhanuddin Muhtadi, saat Pilpres 2019, suara Nasdem cukup rendah di wilayah-wilayah yang dikuasai Anis. Misal saja di wilayah Jawa Barat, Nasdem hanya mendapatkan 5 kursi di pemilu 2019. Bahkan di Banten, kursi Nasdem 0 dan di DKI Jakarta hanya 1 kursi. Pun di beberapa wilayah Sumatera, suara Nasdem juga tidak terlalu kuat. Namun kata Burhanuddin, kotel efek Anis Baswedan pada perolehan suara Nasdem di pemilu 2024 masih berupa potensi. Artinya masih ada sejumlah pekerjaan rumah Nasdem agar bisa menciptakan kotel efek pada pemilu 2024 dalam pencapresan Anis Baswedan. Bisa jadi kata Burhanuddin, pendukung Anis Baswedan senang dengan deklarasi capres yang dilakukan oleh Nasdem. Namun belum tentu memilih Nasdem di pemilu 2024. Apalagi melihat sejarah Nasdem yang membela mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK di Pilkada DKI 2017 lalu. Maka kata Burhanuddin Muhtadi, dengan waktu yang panjang ini hingga pemilu 2024, ada dua tugas besar Nasdem dalam mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai capres. Pertama mencari partai lain yang mau berkoalisi, sebab kursi Nasdem tidak cukup apabila sendirian mengusung Anis Baswedan. Saat ini ada dua partai yang kemungkinan bergabung dengan partai Nasdem, yakni PKS dan Partai Demokrat. Namun kata Burhanuddin, apabila kursi Cahayapres diserahkan ke Partai Demokrat, tepatnya ke Ketua Umum AHI, apakah PKS mau menerima tidak mendapatkan jatah Cahayapres di Pilpres 2024. Selama waktu kurang dari dua tahun ini, Nasdem juga harus bisa menciptakan citra kemelekatan Anis Baswedan agar bisa meraih kotel efek. Diketahui sebelumnya dari sejumlah parpol di Indonesia, Nasdem yang pertama melakukan deklarasi capres 2024. Pilihan Nasdem sendiri jatuh ke nama Grubenur DKI Jakarta Anis Baswedan. Deklarasi dilakukan di kantor Nasdem di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober. Selamat menikmati. Selamat menikmati.